Intro Dalam rangka memperingati Hari Strategi Konservasi Sedunia, Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Lomba Ukir pada Senin 12 Maret 2018 di Aula BBK SDA. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian dari Festival Siklop yang jatuh pada 18 November nanti. Ketua Panitia Lomba Ukir, Iketut Diarta Putra, mengatakan pihaknya mengadakan lomba ini agar masyarakat dapat memperkenalkan diri. Dalam arti, masyarakat Papua sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dalam hal seni dan budaya. Hanya saja selama ini masyarakat belum menunjukkan jati dirinya. Diharapkan melalui lomba ini tentunya dapat berkesinambungan sehingga masyarakat akan semakin terampil dan dengan profesi mengukir, masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dan pada akhirnya akan berdampak kepada perekonomian masyarakat dan tentu juga dapat berdampak pada kawasan hutan. Dengan profesi mengukir saja, mereka sudah bisa untuk memenuhi kehidupannya dalam sehari, sebulan, seperti itu. Dan akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Kalau sudah masyarakat di sekitar kawasan, kesejahteraannya sudah semakin banyak dan memang hutan bisa memenuhi kehidupannya tentu berdampak pula kepada kawasan-kawasan hutan khususnya kawasan siklop yang ada di sekitar kita ini. Salah satu peserta asal Asmat, Roma Osakat mengatakan sangat senang mengikuti perlombaan ini karena memotivasi dirinya untuk terus berkembang. Sementara itu jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan sebanyak 21 orang baik yang berasal dari Asmat, Sentani, Biak, Memberamo, maupun Kota Jayapura. Para pemahat diberi waktu selama 5 jam untuk menyelesaikan karya ukirannya di bidang papan kayu ukuran minimal 30x30 cm. Sementara Dewan Juri berjumlah 7 orang terdiri dari Akademisi, Praktisi, dan pihak BPK SDA Papua. Dengan kriteria penilaian didasarkan pada 4 hal yakni kerapian, tingkat kesulitan, kreativitas, dan keunikan. serta makna karyanya tim liputan tvpapua.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!